Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya mau menjelaskan bahwasannya ada bedara karang putih yang mengikuti jejak langkah Sang Ratu Adil Dimana bedara karang putih terkenal sebagai bedara karang yang baik Karena ada dua jenis bedara karang Yang pertama adalah bedara karang hitam dan yang kedua adalah bedara karang putih Bedara karang hitam adalah bedara karang yang masih muda dan berambisi tinggi Serta suka berbuat onar Sedangkan bedara karang putih adalah bedara karang yang sudah tua Sudah jenuh dengan lika liku dunia dan lebih suka mendekatkan diri dengan Allah Dimana ada sosok bedara karang putih yang terenyuh dengan kehidupan Sang Ratu Adil Dimana Sang bedara karang ini mengetahui segala selok belok masa lalu dari Ratu Adil Dan bahkan Sang bedara karang putih ini melihat segala apa saja yang dilakukan oleh Ratu Adil Jadi semua yang terjadi di hidup Ratu Adil dan semua yang dilakukan Ratu Adil Semuanya diketahui oleh bedara karang putih Dan dimana bedara karang putih ini menyukai sosok Ratu Adil Ternyuh dengan sosok Ratu Adil dan bersedia Untuk melangkah bersama Ratu Adil Untuk melangkah bersama Ratu Adil di dalam kehidupan Sang Ratu Adil Tentunya yang namanya manusia tentu saja mengalami lika liku kehidupan Hitam putih kehidupan Tentunya semua manusia pasti mengalaminya Dimana Ratu Adil ini juga mengalami pahitnya hidup ini Ratu Adil mengalami kebencian Ratu Adil mengalami penindasan Ratu Adil mengalami kesakitan Ratu Adil juga mengalami kekecewaan Ratu Adil juga mengalami pengkhianatan Ratu Adil juga mengalami kesedihan Ratu Adil juga mengalami kehilangan Ratu Adil juga mengalami pahitnya dan pahitnya hidup ini Bukan hanya pahitnya hidup ini saja Ratu Adil juga mengalami manisnya kehidupan ini Ratu Adil mengalami yang namanya kebersamaan Kedamaian Mengalami banyak hal Mengalami suatu persahabatan Mengalami yang namanya suatu asmara Mengalami yang namanya indahnya dunia cinta Dan masih banyak lainnya Tentu setiap orang juga mengalami Manis pahitnya kehidupan ini Tapi ada sesuatu yang mencolok di hidup Ratu Adil Sehingga membuat sosok bedara karang putih Mau dan berkenan Ikuti kehidupan Ratu Adil Mau menyatukan diri dengan kehidupan Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini ternyata Di masa muda dia Ratu Adil menjadi tempat curhatan Tempat sandaran orang-orang Dan ternyata banyak sekali Kebaikan-kebaikan Ratu Adil Yang tersebarkan Bila di persentase Antara kebaikan dan keburkannya Mungkin 10% keburkan Ratu Adil 90% kebaikan Ratu Adil Jadi Ratu Adil ini memang Dominan berbuat baik Dan ternyata Karena hal-hal itulah Sosok bedara karang putih ini Tertarik dan berkenan Ikuti jejak langkah kehidupan Sang Ratu Adil Dan bedara karang putih ini pun Sudah pasrah Sudah percaya penuh Dengan sosok Ratu Adil Bahwasannya dia percaya Dengan Ratu Adil Apapun yang Ratu Adil lakukan Pasti ada tujuannya Pasti ada niatnya Dan semuanya Pasti untuk kebaikan Maka dari itu Sang bedara karang putih pun Pasrah kepada Ratu Adil Manut kepada Ratu Adil Nuruh dengan Ratu Adil Percaya dengan Ratu Adil Karena Ratu Adil Adalah orang yang baik Dimana bedara karang putih ini Sering kali Datang di hidup Ratu Adil Dan terkadang Bedara karang ini sendiri Yang bedara karang putih ini sendiri Suka seliwar-seliwir di hidup Ratu Adil Dimana Sang bedara karang putih ini sendiri Sangat Trenyuh Dan sudah cocok Dengan sosok Ratu Adil Bedara karang putih ini Sudah menemukan Tuan yang pas Sudah menemukan Orang yang pas Untuk Persemayaman dia Karena tentunya Bedara karang putih ini Selama dia masih di alam semesta Dia belum bersemayam di Suatu raga yang hidup Maka dia belum sempurna Kesempurnaan suatu bedara karang Bila mana Bedara karang itu Menyatu dengan Raga yang hidup Sebagai tempat Persemayamannya Barulah bedara karang itu Merasakan Kesempurnaan hidup Karena hidup bedara karang Tidak akan sempurna Tanpa adanya tempat Persinggahan Tempat persemayaman Dan selama Masih ada di alam semesta Maka bedara karang itu Posisinya Itu masih Rawan Karena di alam semesta ini Sendiri Banyak sekali Makhluk-makhluk yang Berkeliaran Tetapi Bila mana Bedara karang itu Sudah menyatu Dengan seseorang Bertemu dengan Tuan-nya Raganya Maka bedara karang itu Bisa Merasakan Kesempurnaan Kehidupan Kesempurnaan Yang hakiki Jadi Bagi bedara karang putih Ratu adil Sangatlah penting Dan sangat Berharga Karena dari Ratu adil lah Bedara karang putih ini Akan mendapatkan Kesempurnaan hidup Tanpa Ratu adil Bedara karang Tidak akan bisa Merasakan Dan menikmati Kesempurnaan Hidup Yang sejati Dan Jangan lupa Untuk selalu Like dan Subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya Kamu Tak ketinggalan Video terbaru Dari Channel ini Terima kasih